hai oke guys jadi ini pertama kali saya masuk ke dalam lokasi ini jadi kayak begini jalan itu lurus kita masukin aja dulu biar kita cari tempat penginapan malam ini teman-teman Hai washi Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum anjir ini suasana di hutan teman-teman insyaallah Bismillahirrahmanirrahim jadi kita cari aja tempat istirahat malam ini teman-teman ya ke sini aman juga sih teman-teman Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel kubah misteri jadi teman-teman malam ini kita berangkat ke salah satu tempat yang sangat menyeramkan lagi sih teman-teman jadi tempat ini belum pernah saya datang dan belum belum pernah saya cek lokasi ini teman-teman jadi malam ini kita nekat tidur di tempat salah satu tempat ini sih teman-teman jadi semoga malam ini enggak terjadi apa-apa buat kita di sini jadi saya membersihkan aja ini dulu biar saya bisa memasangkan tenda sih teman-teman Oke semoga kalian di sana yang nonton kubah misteri semoga kalian sehat selalu dia sehat disana kayak hai 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 jadi teman-teman sepertinya saya baru datang ke sini sepertinya saya merinding sekali ada suara orang tapi tidak mungkin di tengah hutan ada suara orang tidak mungkin juga jadi tidak apa-apalah kita lanjut aja ini dulu mungkin ini perasaan kita aja teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman memang tempat lokasi ini pernah saya dengar dari percakapan warga memang disini banyak sekali kejadian-kejadian orang kejadian orang meninggal di tempat lokasi ini jadi orang setiap kali masuk sini teman-teman dia tidak bisa pulang lagi dari tempat ini jadi hutan ini hutan larangan jadi pertama kali saya dengar kata warga memang beginilah teman-teman ceritanya jadi waktu saya dengarkan dari percakapan warga memang disini dulu setiap orang masuk kesini mungkin dia tidak bisa keluar lagi dari tempat ini karena waktu dia masuk terus dia sesat di hutan ini sampai dia meninggal dari tempat ini teman-teman jadi yang saya herankan kenapa meninggal dia masuk ke dalam hutan ini ini yang saya penasarankan teman-teman jadi malam ini kita datang kesini untuk kita mencari tahukan apa yang ada di tempat lokasi ini teman-teman jadi beginilah saya dengarkan dari warga teman-teman jadi disaat aku datang kesini teman-teman badan saya merinding sekali waktu saya pasang tenda tadi sepertinya kayak ada yang nangisan di samping tenda saya teman-teman itu entah siapa entah makhluk-makhluk gaib tapi saya kurang saya percayakan teman-teman walaupun banyak warga bilang kepada saya waktu saya masuk sini banyak sekali terjadi orang meninggal di sini teman-teman saya ga percaya juga jadi keputusan saya malam ini saya nekat masuk sini untuk saya mencari tahukan tentang lokasi ini sebenarnya apa yang ada di sini jadi kita nanti buktikan sama-sama semoga kita bisa melihat sesuatu di sini teman-teman jadi kita ga perlu kita takut dari lokasi ini jadi kita harus kita bikin api aja dulu di sini semoga malam ini teman-teman ga terjadi apa-apa lagi jadi beberapa kali saya masuk ke hutan selalu saya diterol sosok penghuni yang ada di tempat lokasi yang tersebut jadi malam ini kita mengaksikan kepada teman-teman semoga kita bisa melihat penapakan yang ada di lokasi ini jadi nanti kita buktikan oke nonton terus video ini sampai habis jangan di skip kalau di skip sayang oke coba teman-teman dengar suara ini suara apa sepertinya kayak ada tapak yang jalan di arah sini tadi saya sampai merinding seperti ini ini gak tahu entah perasaan saya tidak tahu juga sih teman-teman jadi ini entah apa teman-teman jadi saya dengarkan dari telinga saya sepertinya tidak ada orang jalan tidak tidak ya kan apapalah kita lanjut aja ini aja mungkin ini cobaan buat kita dimana kita berada sih teman-teman jadi makhluk-makhluk gaib kayak gitu suka dia di hutan jadi setiap ada hutan pasti ada dia sih teman-teman ini ada ularnya anak ular nih kami ngerajah dia selamat menikmati 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 jadi ini entah siapa dan entah binatang buas datang ke tempat kita selamat menikmati selamat menikmati teman-teman jadi tidak ada orang lari searah sini teman-teman ada orang larinya jadi saya memperhatikan tadi waktu saya ambil kameranya sepertinya tidak ada orang lari disini ini secara apa ini halo halo masya Allah masya Allah masya Allah ini teman-teman luar biasa teman-teman ini teman-teman mau gimana kita teman-teman jadi ini mau pulang ataupun kita mau tetap disini jadi ini saya takutnya bukan makhluk-makhluk gaib seperti itu tapi saya takutnya bibinatang buas yang ada di tempat ini masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah tapi waktu saya duduk disini waktu saya bikin api teman-teman sepertinya ada yang lari di belakang saya teman-teman itu entah siapa ataupun itu bibinatang buas ataupun makhluk-makhluk gaib yang muncul tadi sih teman-teman jadi ini saya memperhatikan tadi jadi nanti kita cek di kameranya memang kalau ada bisa menampakkan yang-yang aneh teman-teman tolong di komentarnya oke gak apa-apa kita lanjut aja ini dulu semoga kita baik-baik aja disini teman-teman terima kasih atas Allah Jadi kita minum kopi dulu Ini soalnya Kalau kejadian kayak gini kan Kita harus mani mati dengan kopi Rasulullah Rasulullah selamat menikmati jadi sempat aku lihat kayak melayang gitu sih teman-teman ini pasti binatang buas aku panik juga kalau binatang buas dia lari teman-teman dia kayak lari kayak lari kayak lari aras itu ini memang lari sekali sih ini teman-teman masya Allah ini kayak gimana kita teman-teman ini harus kita lanjut disini ini soalnya terolnya sepertinya ngeri sekali sih jadi saya sempat melihat yang lari tadi teman-teman bajunya kayak warna putih kayak gitu dan dia melayang terbangnya lalu dia masuk ke dalam pohon rumput-rumput gitu sih teman-teman rumput-rumput gitu jadi saya pas saya kejar pas saya lempar ke arah situ dia lari lagi waktu saya maju ke depan dia tiba-tiba dia diserang saya sih teman-teman makanya saya ketakutan nih insya Allah yaudahlah kita lanjut aja nih ini memang jelas saya lihat tadi teman-teman sepertinya yang tadi teman-teman sok-sok kuntilanak yang gak salah saya sih waktu saya lihat tadi dia kayak terbang gitu dan dia waktu dia lari sih teman-teman waktu dia lari kayak gitu tiba-tiba dia hilang lalu dia masuk dalam rumput-rumput gitu pas maju ke depan tiba-tiba dia diserang saya sih sampai saya ketakutan waktu saya maju ke depan sih teman-teman ini aneh juga sih ini orang ataupun binatang buas ataupun memaklukai gitu saya gak tahu juga sih teman-teman tapi disana aku lihat itu pakaiannya pakaian baju butih kayak gitu anjir Masya Allah biarin aja sih teman-teman ini kita lanjut aja ini dulu mungkin kalau berat memang kita disini teman-teman kita harus mempindahkan ataupun kita maju kemana kayak gitu kita coba aja dulu disini kita masak air dulu biar kita tenang disini semoga gak ada yang ganggu lagi kita disini ya mungkin gak nyaman kita disini yaudahlah kita coba aja disini semoga kalian ikuti terus biar kita gak salah paham tapi ini mungkin sebentar lagi mau turun hujan teman-teman itu apa hewan tuh tidak ada sesuatu juga sih terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan di malam ini kita teman-teman disini aja dulu kita nunggu malam besok karena besok kita harus kita datang ke salah satu tempat mancing sih teman-teman jadi besok kita jalan ke situ jam-jam 5 sorry lah selesai kita beres-beres ini kita pergi ke mancing itu ke kolam di malam besok kita mancing ataupun kita camping di salah satu tempat itu sih teman-teman jadi saya dengarkan tempat itu memang setiap tahun dia ada kejadian orang meninggal juga sih di dalam ulam itu jadi besok kita lihat aja dulu ya jadi perasaan saya enggak enak juga sih teman-teman waktu saya disini jadi banyak sekali suara-suara yang aneh di tempat lokasi ini sih teman-teman jadi kita tahan aja disini apa yang terjadi malam ini oke coy jadi enggak tahu entah enggak tahu entah siapa nih ini saya terkejut pesan aku disini masya Allah ini apa yang terjadi luar biasa kita malam ini teman-teman jadi ini mungkin salah satu tempat yang sangat menyeramkan malam ini kita lihat sih teman-teman jadi sebentar lagi kita selesai kita minum kopi dan kita tidur disini teman-teman nanti teman-teman perhatikan aja di video dimana muncul sesuatu di dalam video teman-teman masya Allah kita bikin ini dulu sih bismillahirrahmanirrahim tapi tadi saya memperhatikan di sekitaran sini teman-teman jadi kalau suaranya banyak sih suaranya kalau bau-bau jamur kayak gitu bau-bau keminian itu itu sudah terbiasa kami cium sih teman-teman kalau kita masuk ke hutan dan sepertinya ini mungkin ada yang aneh sih lokasi ini jadi teman-teman perhatikan aja dimanapun berada dan teman-teman disini saya selalu mendoakan kalian semua dan selalu menonton dari kubah misteri semoga kalian terhibur melihat video kami jadi saya bisa rokok aja terus sebatang terus langsung kita tidur jadi memang di waktu saya masuk ke sini teman-teman saya badan saya enak juga sih karena di saat aku dengarkan cerita dari warga memang saya gak berani untuk masuk lagi ke dalam sini sih teman-teman jadi saya mau mau pulang gak mau masuk lagi ke tempat ini jadi malam ini saya nekat juga masuk ke sini nyampe juga masuk ke sini jadi saya sendiri masuk ke sini gak ada teman mungkin kalau terjadi apa-apa kita disini teman-teman kita gak ada yang nolong nah makanya kita meresiko kita masuk ke dalam hutan-hutan angker dan kalau kita gak ketemu dengan makhluk-makhluk gaib yang ada disini kita ketemu dengan binatang buas itu berbahaya juga sih buat kita sih teman-teman jadi setiap kita masuk ke hutan kita harus wawas pada sih teman-teman ya setiap kita selamat menikmati ini coba kalian perhatikan suara ini suara apa selamat menikmati insya Allah ini siapa lagi halo ala ilai Allah insyaAllah ini di depan mata saya sih teman-teman di depan mata saya munculan sesuatu dan gimana kita ni kita harus mempertahankan disini insyaAllah Ini berat buat kita Kalau kita sendiri Kita panik kaya gini InsyaAllah Jadi rasa ini Okey Tendasan dah berantakan Jadi teman-teman Kita tidur dulu disini Mungkin kalau tidak bisa Kita tidur di luar Kita tidur di dalam Bismillahirrahmanirrahim Aduh Terima kasih Terima kasih InsyaAllah Astagfirullah Siapa yang narik tadi teman-teman Jadi saya agak Saya memperhatikan Tiba-tiba Pendahnya Berisik juga sih Disini Tapi disini tidak ada Maka juga MasyaAllah Allah'a sabur Allah'a sabur Allah'a sabur Sampai jumpa di video selanjutnya